Hai semuanya, saya Monik. Hari ini saya akan membacakan cerita untuk kalian. Buku kali ini berjudul Poni Jangan Lari. Buku ini ditulis oleh Ernie Hastuti dan digambar oleh Enda Pamulatsi. Yuk, dengarkan! Buku ini ditulis oleh Ernie Hastuti. Sudah tidak sabar, dia ingin sekali bermain. Guk-guk! Poni berlari bebas. Dia meninggalkan Beni di belakang. Hore, Poni bebas! Aha, itu Tante Lala. Guk-guk! Poni ingin bermain bersama Tante Lala. Guk-guk! Guk! Namun, Beni terus mengejarnya. Wah, ada teman-teman Beni. Poni ingin bermain bersama mereka. Guk-guk! Semua teman-teman Beni terjatuh. Beni semakin ingin menangkap Poni. Guk-guk! Lari! Guk-guk! Guk-guk! Hore, Poni bebas! Guk-guk! Ah, semak-semak membuat badan poni gatal-gatal. Guk, guk, guk. Lalu poni mencium bau harum dari kejauhan. Beni masih mengejar poni. Poni tidak mau berhenti. Dia harus mengejar Om Roti. Guk, guk, guk. Om Roti terlalu cepat. Poni kelelahan mengejarnya. Akhirnya poni berhenti juga. Beni pun berhasil menangkapnya. Mereka pun pulang bersama. Guk. Nah, jadi demikian cerita yang sudah saya bacakan hari ini. Semoga kalian senang ya. Kalau saya, bagian yang saya sukai itu ada saat poni mengganggu teman-temannya Beni sehingga mereka terjatuh. Semoga terhibur. Terima kasih. 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 Terima kasih.